Nah guys, mobilnya ini udah selesai kita melakukan pemasangan Kalau untuk mobil Alphard Nggak pakai body kit itu rasanya Kayaknya kurang gimana gitu lah Jadi untuk bagian belakang ini Kalau versi yang ATPM Dia memiliki ornamen Ruman kiri maupun kanan Kalau sudah dipasangkan body kit Kira-kira berapa cm? Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dari channel Youtube Dian Lodi Kit Nah, kali ini kita sedang melakukan progres Pengerjaan untuk mobil Toyota Alphard Nah, mobil ini bener-bener masih bagus banget Masih fresh banget Karena kalau untuk versi yang Alphard sekarang Ini tahun 2021 Dia ini ada emblem 50 tahun anniversary-nya Nah, itu perbedaannya itu aja Dia ada emblem di situ doang Dan sebenarnya kalau di lihat-lihat Memang kalau untuk mobil Alphard Kalau standar itu Kayak ada sesuatu yang kurang banget Jadi, solusi kalau teman-teman yang ingin melakukan pemasangan Ataupun kalau teman-teman yang bosen dengan penampilannya Supaya dia terkesan lebih sporty lagi Tapi, nggak mau ganti versi yang ganti bumper Yang biasa kita kerjakan versi yang SC Yang pengen kelihatan simple tapi manis Nah, ini cocok banget Kita pasangkan body kit waran dari si model Dista Khusus untuk pemasangan versi yang AKTM seperti ini Karena dia ini modelnya head-on Nah, sekarang kita sedang melakukan pemasangan instalasi untuk di bagian depan Karena kalau untuk pemasangan body kit ini Ini sangat simple, sangat gampang Karena nggak perlu bongkar bumper Jadi, cukup melakukan penampilan aja Headphone aja Dan pemasangannya pun juga menggunakan double tape Nah, yang ini bagian depan sudah Sedang dilakukan proses pemasangan Dan di bagian Samsung ini Ini juga sudah naik Tapi masih belum selesai kita kerjakan Nah, ini Nampingnya sudah Nanti kita tinggal kasih Mereka di bagian bawahnya Dan pemasangannya pun juga plug and play Jadi, teman-teman Pengen tahu nanti hasilnya seperti apa Jangan kemana-mana Saksikan terus di channel Youtube Biar gue dikili Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, mobilnya ini sudah selesai kita melakukan pemasangan Dan semua pemasangan di kita pun juga sudah sempurna Dan kita sudah quality control Nah, saatnya saya akan menjawab pertanyaan teman-teman Yang sering banget Yang WA maupun by call Dan yang mungkin saat ini teman-teman yang menonton video kali ini Yang ingin melakukan pemasangan body kit Alphard-nya Yang versi ATPM seperti ini Nah, pertanyaannya adalah Kira-kira turunnya jaraknya berapa cm Dari standarnya Nah, saat ini di tangan saya ada meteran Dan saatnya kita mengukur Dan kita lihat Kira-kira ini jarak groundnya berapa cm Nah, kalau yang sebelumnya Yang standarnya ini sudah saya ukur Itu dari bumper ke bawah Groundnya itu sekitar 23 cm Nah, kalau sudah dipasangkan body kit Kira-kira berapa cm Nah, langsung aja kita ukur Nah, ini kurang lebih sekitar 20 cm Nah, sebelumnya itu 23 cm Jadi, perbedaannya adalah 3 cm Nah, kalau 3 cm Berarti sekitar 2 ruang jari lah Nah, jadi Kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pemasangan body kit seperti ini Kira-kira turunnya sangat drastis atau tidak Dan kalau pertanyaan seperti itu Kalau bertanya dengan saya Otomatis tidak Dan kita sudah banyak banget membuktikan Bahwa customer kita sampai saat ini Untuk melakukan pemasangan body kit seperti ini Tidak ada komplainan sampai mentok Nah, tapi kembali lagi Mungkin kalau teman-teman yang mungkin Rumahnya ini Nanjaknya, parkir ke garasinya Lebih naik ke atas ya Lebih ekrim Nah, nanti kalian bisa mengukurin Yang pasti kalau untuk melakukan pemasangan body kit ini Turunnya sekitar 3 cm Nah, kurang lebih segini lah Jadi, masih aman banget Masih cocok untuk dipakai harian Oke? Nah, kalau untuk body kit depan Seperti biasa Ini dia ada partikel apapun Ornamen rumah Nah, sebenarnya Yang tadi saya bilang Di video awal Kalau untuk mobil Alphard Tidak pakai body kit itu Rasanya Kayaknya kurang gimana Nah, itu sama aja dengan Seperti kita nih Berpakaian dengan baju Dengan seperti ini Ini kan polos Nah, kalau saya pakai jas Otomatis kan Lebih kelihatan sangat rapi Dan juga lebih enak Dilihat Nah, sama Mobil juga seperti itu Kalau misalkan standar Kayaknya kurang gimana Tapi kalau misalkan kalian Pasangkan body kit Nah, itu lebih kelihatan rapi Dan ya enak aja dilihat Itu gak akan bosen Kita melihatnya Oke? Jadi, di bagian depannya Seperti ini Nah, kita lanjut di bagian sampingnya Nah, kalau misalkan Untuk bagian samping Itu kalau untuk groundnya Itu dia gak ada perubahan Karena dia hanya mengondomin aja Di bagian panel pintunya Nah, jadi masih aman lah Kalau misalkan untuk samping Karena biasa yang terjadi crashnya itu Biasa di bagian depan Di saat kita mungkin mau nanjak Ataupun kita mau gururin Nah, itu biasa terjadi crashnya seperti itu Tapi, yang pasti Mobil kalian kalau gak di-CPR Ini masih aman Nah, ini cukup Pemasangan kita Sudah rapi Sudah cakep Nah, yang paling diperhatikan adalah Kalau untuk pemasangan seperti ini Dari tingkat presisi Kerapihan pemasangannya Nah, di kita sudah berlaku Sangat rapi Sudah cakep Sudah presisi Dan pokoknya Kalau misalkan hasilnya ngerapi Di kita, kita kasih garansi Oke? Nah, yuk kita lanjut Di bagian belakang Oke Jadi, untuk bagian belakang ini Kalau versi yang KTPM Dia memiliki ornamen Rumah Di sini Ataupun kanan Jadi, konsepnya ini Memang dia Konsepnya Simple Tapi, lebih Larinya ke Legan Nah, kalau misalkan Seperti ini Sangat rapi Sangat enak aja Dilihat Ketimbang Colosan seperti itu Gak ada perubahannya juga Jadi, kalau misalkan Teman-teman juga yang bertanya Kalau misalkan versi yang SC Yang tipe SC Kalau dipakai bodycap Itu turunnya sama Berapa? Yang pasti Dia nilai turunnya juga pun sama Kurang lebih sekitar 3 cm lah Jadi, karena perubahan bumper yang ATPM Maupun yang SC Pun juga Dia masih sama aja Kalau menggunakan bodycap Seperti ini Dia cuma hanya lebih maju Aja ke depan Jadi, seolah-olah Lebih kelihatan Sangat keper Tapi, padahal Itu gak keper Oke Nah, ini juga Semua pemasakan Sudah rapi Nah, kalau kita Kita kasih kombinasi Warna hitam Di bagian tengahnya Supaya lebih kelihatan itu Mobilnya Ya, tak polosan Satu warna aja Kalau untuk warna hitam Seperti ini Supaya ada lebih Larinya di kombinasinya Oke Nanti Teman-teman bisa saksikan Untuk video Total semuanya Hasil pengerjaan Dari workshop Dian bodykit Seperti apa Dan Kalau teman-teman Yang ingin melakukan Pemasangan bodykit Jangan Sampai salah pilih bengkel Karena Kalau misalkan kalian Sudah salah pilih bengkel Sudah pasti Mengeluarkan biaya Dua kali Nah, kalau di kita Kita sudah berjalan Sekitar 10 tahun Bengkel kita Jadi Kita memang benar-benar Pure, murni Spesialis di body Oke Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan ditunggu juga Untuk video-video berikutnya Thank you Yang sudah menonton I just wanna feel you breathe I just wanna feel you I just wanna feel you I just wanna feel you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton